Petugas Atreskrim Polsek Piyungan Bantul mengungkap praktik penjualan sepeda motor hasil curian di media sosial. Satu unit sepeda motor curian sebagian besar jenis metik dijual dengan harga di bawah 3 juta rupiah. RS, warga Panggung Harjo Sewon Bantul, seorang penadah sepeda motor curian di Kabupaten Bantul ini, ditangkap petugas Polres setempat. RS ditangkap petugas di rumahnya tanpa perlawanan karena kedapatan memiliki dan menyimpan sepeda motor hasil curian. Petugas gabungan Polsek Piyungan dan Polres Bantul awalnya mendapat laporan, kemudian menyelidiki dan melakukan patroli di media sosial. Polisi menemukan ada penawaran satu unit sepeda motor yang memiliki ciri-ciri seperti sepeda motor yang sehari sebelumnya dilaporkan hilang. Polisi kemudian menyamar menjadi pembeli dan mengajak pelaku bertemu, kemudian memeriksa secara teliti sepeda motor yang ditawarkan. Dari pengakuan tersangka RS, polisi berhasil mengamankan tersangka pemetik sepeda motor berinisial SA di sebuah warung di Berbah, Sleman. Tersangka SA diketahui beberapa kali mencuri sepeda motor menggunakan modus menumpang ojek online ke lokasi dan menjual sepeda motor curian seharga 2,2 juta rupiah. Jadi setelah pelaku itu mendapatkan barang bajal curiannya, kemudian melalui WA dia tawarkan kepada pemetiknya itu. Kemudian dia jual melalui online, kemudian dari kita unit resim posisiungan pura-pura membeli. Tersangka RS dalam beberapa bulan terakhir mampu menjual sepeda motor curian dan sedikitnya telah menjual 10 unit sepeda motor dengan harga 3 juta rupiah. Beli harga berapa, dijual harga berapa? Yang ini? 22,29 tuh. Ambil di dia 22,29 di iklan. Iklan, jualnya melalui apa Pak? Facebook. Facebook? Facebook. Facebook ya. Selain mengamankan kedua tersangka pencuri dan penada, polisi turut menyita sepeda motor hasil kejahatan dan sejumlah kunci untuk mencuri. Tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dan 480 KUHP tentang pencurian dan penadahan dengan ancaman hukuman 7 dan 5 tahun penjara. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews, melaporkan. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews, melaporkan. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews, melaporkan.